Kaisal Pangarup dan Erina Gudono resmi menjadi pasangan suami-istri. Namun ada momen menarik kalau keluarga Presiden Jokowi hendak bersiap berangkat dari Gedung Agung Yogyakarta menuju pendopo Royal Ambar Rukmo. Pasalnya cucu keempat Presiden, Panembahan Al-Nahyang, tak mau mengenakan seragam beskap. Lantaran cucunya tak mau mengenakan beskap, Jokowi sampai harus memujuk putra pasangan Bobi Nasution dan Kahyang Ayu itu. Agar cucunya mengikuti arahannya, Jokowi sampai mengatakan Al-Nahyang tak boleh ikut ke acara pernikahan. Namun bocah berusia 2 tahun itu tetap menggeleng dan tidak menuruti permintaan sang kakek. Melihat hal itu, Jokowi akhirnya mengalah dan menuruti keinginan cucunya agar tidak terlambat menuju lokasi akad nikah. Alhasil, Al-Nahyang mengikuti prosesi akad nikah Kaisang Erina dengan mengenakan kemeja biru muda dipadu dengan celana krim dan sepatu putih. Sementara di belakangnya tampak ibu Iryana mengegam ratangan Kaisang. Perlakuan Iryana ini seakan ingin memberikan penguatan dan keyakinan kepada Kaisang bahwa akad nikah dengan wanita pilihan putranya tersebut akan berjalan lancar. Pukul 12.05 menit waktu Indonesia Barat, Jokowi dan keluarga besar menuju Royal Ambarukmo untuk mengikuti prosesi pernikahan. Acara pun berjalan dengan khidmat meskipun Kaisang sesekali bertingkah lucu untuk mengatasi kegugupannya. Masyik 서kan pernikahan aan kelemahan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati